Ya, memang kami dengar dan kami jadi media sosial Bapak. Pelaporan korban Binomo Bang, terhadap Bang Indra Kens, itu seperti apa Bang ya? Ya, memang kami dengar dan kami jadi media sosial Bapak. Klaim saya, Indra Kusuma, telah dilaporkan atas dugaan penipuan dan lain-lain di Baris Kima Masuk Oleh. Sebetulnya kami akan menunggu persyukumnya dan kami akan mengikuti persyukumnya. Informasi pelaporan yang diterima itu sejak kapan Bang? Kami lihat kalau nggak salah, hari Kamis yang lalu, tidak salah. Kami lihat di media sosial Bapak, klien kami telah dilaporkan di Baris Kima Masuk Oleh. Terkait afiliator Bang, jadi kan korban menyebutkan jika Indra Kens adalah afiliator yang mengajak para korban untuk trading di aplikasi Binomo gitu Bang. Itu bagaimana Bang? Ya, artinya para korban yang mengaku sebagai korban mengaku bahwa klien kami sebagai afiliator, sebenarnya bukan. Klien kami adalah sebagai seorang user. Jadi, intinya nanti kita lihat di proses penyelidikan dan penyelidikan kalau memang ini terbuka atau nggak. Tapi pada intinya, kami kedepankan asas padung kita bersalah, kami sangat menghargai persyukumnya. Terkait pelaporan kemarin Bang, melaporkan salah satu korban yang mengaku korban dari Binomo, itu gimana Bang? Ya, bahwa benar, kalau masalah, laporan yang lalu, kami telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudara MN terhadap klien kami, Indra Kusuman. Pasalnya yang disangkakan apa Bang? Undang-undang ITE dan kawal pidana. Ancamannya Bang? Nanti kami lihat aja ya, selama ancamannya di pihak kepolisian, nanti kan kita coba diskusi lebih lanjut ke pihak kepolisian, apakah memang teguh atau nggak. Kalau ancaman pidananya, nanti kita lihat aja di proses penyelidikan-penyelidikan. Oke, tadi kan abang bilang jika Indra Kens adalah user ya, bukan afiliator ya, membantah jika Indra Kens afiliator. Tapi kan sering mempromosikan trading Binomo ini Bang, itu bagaimana tanggapan dari Indra Kens sendiri? Kalau itu sih saya nggak tahu yang tanggapannya mempromosikan lain-lain, tapi dia sebagai seorang user, Sampai sama seperti teman-teman lain-lain sebenarnya, dia juga pengguna, tidak kira-kira gitu. Tapi Indra Kens sendiri membantah jika Binomo itu adalah perjudian? Kami nggak bisa mengatakan itu perjudian atau nggak. Tapi intinya bahwa kami akan mengikuti pos hukum yang sedang sekarang. Apakah memang benar itu benar perjudian atau nggak, nanti kami tunggu keputusan dari pihak kepolisian. Oke, hari ini kan Mbak Rieskrim memanggil korban pelapor gitu Bang ya. Nah, Indra Kens sendiri akan hadir jika dipanggil oleh pihak Mbak Rieskrim? Intinya kami sebagai warga negara yang baik, klien kami sebagai warga negara yang baik, harus tak dukung, kami mengikuti dan akan kooperatif dalam hal ketika sewaktu-waktu kami dipanggil oleh Mbak Rieskrim. Bang, miliki bukti-bukti apa aja Bang untuk pelaporan yang kemarin di Polda Bang? Kalau kemarin kami memiliki satu Youtube ya, di Youtube, kemudian printout chattingan, kemudian ada juga dari sisi screenshot komen-komen, kami sudah serahkan ke Polda sih. Dugaannya apa sih Bang maksudnya dalam konteks terlapor ini menjelekan Indra Kenska atau seperti apa? Ya, jadi diduga, Saudara MN melakukan dugaan pencemaran yang lebih baik, merupakan, di situ dia mengatakan klien kami melakukan penipuan dan berkata-kata, kira-kira gitu. Berarti penipuan ini dalam konteks korban binomo yang menyebutkan jika Indra Kens adalah A. menyebutkan bahwa klien kami ini telah melakukan dugaan penipuan. Terkait aplikasi trading? Iya. Sip. Terima kasih Bang. Oke.